Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di pertemuan ketiga untuk ekonomi teknik. Jadi, minggu ini kita akan belajar mengenai bunga. Nah, apa itu bunga? Jadi, definisi bunga menurut KBDI, bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau pendapatan atas setiap investasi modal. Nah, menurut ANZI Z94.5 tahun 1972, bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, rumus bunga. Jadi, tingkat bunga itu sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu per induk digali 100%. Jadi, maksudnya tingkat bunga itu berapa persen sih tingkat bunganya? Nah, itu dilihat dari jumlah yang harus ditambahkan, yang harus dibayarkan per induk itu seperti modalnya, terus dikali 100%. Untuk waktu yang biasanya digunakan untuk nyatakan tingkat bunga adalah 1 tahun. Ada dua jenis bunga yang dipakai untuk melakukan perhitungan nilai uang dari waktu ke waktu, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Jadi, sederhana berarti hanya satu tingkat, sedangkan kalau majemuk berarti bertingkat-tingkat. Nah, bunga sederhana. Jadi, bunga sederhana dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Nah, rumusnya adalah I sama dengan P dikali I kecil dikali N, di mana I itu adalah bunga yang terjadi dalam rupiah, terus P itu adalah induk yang dipinjamkan atau diinvestisikan, atau biasa kita mengenal dengan modal, atau kalau di ekonomi teknik disebutnya dengan pricing, terus I itu adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Contoh sederhana dari bunga sederhana, bunga itu seorang ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 100 ribu, dikoperasi simpan-pinjam dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahun selama 4 tahun, dan harus dibayarkan sekali pada akhir tahun keempat. Berapa besarnya hutang yang harus dibayarkan oleh ibu tersebut pada akhir tahun keempat? Nah, perhitungannya adalah yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 ribu, dan bunganya selama 4 tahun sebesar I sama dengan 100 ribu, dikali 10% dikali 4, sama dengan 40 ribu. Jadi yang harus dibayarkan adalah 140 ribu. Seperti itu. Ini adalah contoh perhitungan bunga sederhananya. Jadi kan tadi bunganya adalah sebesar 10%, di sini sebesar 10%. Sebentar. Ini kan bunganya 10%, jadi berarti peringkat kenaikan 10 kan? Jadi 100 ribu, nah ada 10, tapi dikali dengan 4 tahun, jadi totalnya adalah 100 ribu, dikali 10%, dikali 4. Jadi yang totalnya 40 ribu. Jadi yang harus dibayarkan adalah 140 ribu. Ini adalah tingkat hitungannya, jadi 100 ribu, terus bunganya 10, 10, 10, 10, 10. Nah, jumlah total hutangnya, jumlah total hutangnya adalah jadi 140 ribu, yang harus dibayarkan adalah 140 ribu. Nah, bagaimana dengan bunga majemuk? Jadi bunga majemuk itu, bila kita menggunakan bunga majemuk, besarnya bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan besarnya induk ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Rumusnya adalah F sama dengan B dikali I ditambah I ditambah N atau secara eksplisit, itu adalah FN sama dengan P0 buka hurung 1 ditambah I pangkat N. Dimana nilai masa depan dalam periode N nilai sekarang pada periode 0 jadi P itu present sekarang 0 F itu adalah fitur atau yang akan datang. Jadi perhitungannya seperti ini pada periode ke 0 nilainya kan P itu untuk mengetahui dari mana rumusnya ya jadi kalau misalkan periode ke 0 maksudnya dia bayarnya P sedangkan kalau periode pertama dia bayarnya P ditambah P kali I atau jadinya 1 ditambah I kali P terus kalau misalkan 2 gimana? jadi 1 tambah I kali P ditambah I kali 1 tambah I kali P jadilah 1 tambah I kuadrat kali P jadi seperti itu jadi rumus kalau ketika periode N sebesar 1 plus I pangkat N dikali P nah contoh bunga majemuk Anda pergi ke bank dan mencari informasi tentang peminjaman sebesar 100 juta rupiah selama 10 tahun petugasnya mengatakan tentu bisa tinggalkan saja jam Rolex dan cincin bermata intan Pak Anda disini sebagai jaminan dan kami akan mengurus pinjaman untuk Anda dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun dimana dibungakan kemudian memencet kalkulatornya dan mengatakan di akhir masa 10 tahun Anda akan melakukan satu pembayaran sekaligus sebesar Rupiah untuk membayar pinjaman Anda berapakan nilai S jadi ketika kita menggunakan rubus bunga jadinya dimana P sama dengan 100 juta rupiah I sama dengan 6% atau 0,06 ini adalah 10 tahun F nya sama dengan jadi future atau yang harus dibayarkan di masa depan adalah present dikali atau P dikali 1 plus I pangkat N sama dengan 100 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,06 dipangkatin 10 jadi sebesar 179.85.000 jadi uang harus dibayar sebesar sebesar tersebut nah besarnya bunga dari peminjam tersebut adalah sebesar 79.85.000 rupiah untuk perhitungan detailnya adalah seperti ini jadi ketika tahun ke 0 jumlah yang dikijam adalah 1 juta terus bunganya masih 0 ketika bunganya tahun pertama dia bunganya 6 juta karena 6% kan nah terus lagi tahun ke 2 dia 12 juta 360 adalah kenaikan karena dia ada bersebat bunga majemuk terus sampai ke 179.84.269 jadi dibulatkan menjadi 179.85.000 rupiah seperti itu nah bunga majemuk itu mencari nilai sekarang mencari nilai sekarang diberikan nilai masa depan karena F sama dengan present dikali 1 tambah I pangkat N maka present sama dengan fitur per 1 tambah I pangkat N nah pinjaman bank jadi berapa nilai sekarang dari 179 juta sorry 17 juta 908.476 rupiah 10 tahun dari sekarang jika nilai waktu dari uang adalah 6% dibungakan pertahunan maka nilai presentnya adalah sebesar 10 juta rupiah jadi kebalikannya terus selanjutnya adalah diagram arus kas jadi gunakan arus waktu jadi kita harus membuat dari misalkan tahun pertama tahun awal berarti kan 0 terus tahun pertama kedua ketiga keempat kelima digambarkan digambarkan dalam diagram garis waktu ini terus asumsinya asumsikan periodenya diskret terus lanjut ke konvensi akhir periode nah arus kas terjadi pada akhir suatu periode waktu 0 itu sekarang atau saat ini waktu 5 itu adalah akhir periode kelima nah terus diagram arus kas ketika panah menunjukkan panah panjang itu menunjukkan banyaknya jadi semakin panjang berarti semakin banyak yang harus dibayarkan terus arah menunjukkan arah menunjukkan panah itu ketika penerimaan dia harusnya negatif ke atas terus kalau pengeluaran itu adalah arus kas negatif ke bawah jadi kalau kita melakukan pengeluaran berarti kita harus kita keluar ke bawah sedangkan kalau misalkan kita nerima arus kasnya ke atas positif ke atas nah terus rangkaian arus kas dan periode biasanya memiliki N plus 1 buah arah arus kas nah sudut pandang yang berbeda misalkan suatu bank suatu pinjaman bank 10 tahun bunga tahunannya adalah 6% arus kas peminjam itu adalah 10 ribu jadi posisinya dia akan minjam ketika jadi yang pertama itu ketika dia meminjam nah dia minjam kan 10 ribu dolar berarti kan dia dapat uang 10 ribu dolar jadi makanya disini 10 ribu dolar ke atas nah terus dia harus membayarkan 10 tahun dengan bunga nah persen berarti kan otomatis dia harus membayarkan 17.908 dolar itu di akhir tahun ke 10 jadi dia harus membayarkan jadi dia selanjutnya kalau misalkan dia pemberi dia memberikan berarti kan dia uangnya minus 10 ribu tapi dia ketika akhir tahun ke 10 dia naik jadi 17 ribu seperti itu nah rangkaian arus kas jadi eksvalensi rangkaian 2 arus kas disebut eksvalensi pada suatu tingkat bunga tertentu jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai atau worth yang sama pada tingkat bunga tersebut nilai harus dihitung untuk periode waktu yang sama paling banyak digunakan adalah waktu sekarang tetapi setiap titik pada rentang waktu yang ada dapat digunakan nah eksvalensi tergantung pada tingkat bunga yang diberikan arus kas tidak akan eksvalen pada tingkat bunga yang berbeda nah eksvalensi arus kas tidak harus berarti bahwa pemilihan arus kas tidak penting pasti ada alasan mengapa suatu arus kas lebih dipilih dari yang lainnya contoh dari eksvalensi berapa nilai sekarang dari pembayaran 3 ribu yang akan diterima 5 tahun dari sekarang jika Anda dapat menginvestasikan uang Anda pada tingkat 8% dibungakan tahunan jadi eksvalensinya adalah jadi nilai presentnya itu adalah sebesar 2042 nah arus kas 2042 ini saat ini eksvalensi dengan arus kas 3 ribu pada akhir tahun kelima pada tingkat bunga 8% jadi disini 2042 terus disini 3 ribu nah jika kita ingin mencari ekvalensinya pada tahun ke 3 kita bisa mulai pada tahun ke pada waktu ke 0 dan menggandalkan bunganya atau mulai pada tahun ke 5 dan menarik arus kas ke belakang jadi dari kalau misalkan di F3 itu kan nilainya kalau dihitung jadi sebesar 2572 atau ketika kita menghitung T3 present ke 3 dari fitur yang ke 5 itu sama sebesar 2572 jadi kita bisa membolak-balikan bisa melihat dari fitur atau bisa melihat dari present jadi intinya dibolak-balikan tergantung dari tahunnya seperti itu jadi kan disini sama saja kan jadi disampai yang ini kita menghitung fitur ketiga dan present ketiga kita mengetahui bisa kan diketahui adalah kita mencari fitur ketika diketahui adalah present yang ini 2042 terus kita mencari present disini ketika diketahui adalah fitur di tahun ke 5 seperti itu nah kevalensi faktor 1 plus i pangkat n dinamakan faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal atau single payment compound amount factor atau SPCAF dengan rumusnya adalah F per P sama dengan 1 plus i pangkat n atau F per P sama dengan buka kurung F per P koma i persen atau bunga koma n atau jumlah tahunnya dimana kalau misalkan kita menggunakan rumus dari kita mengetahui menggunakan tabel bunga maka jadinya F sama dengan P atau F per P koma i persen koma n seorang karyawan meminjam uang di bank sejumlah 1 juta dengan bunga 12 persen per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang nah A itulah gambar diagram alir khas dari persoalan tersebut dimana hitung jumlah yang harus dikembalikan terus yang B adalah dengan rumus yang C dengan tabel ini adalah contoh jadi ini diagram alir khasnya jadi kan tadi minjem 1 juta terus dia harus mengembalikan di tahun kelima di F jadi kalau misalkan menggunakan hitung manual berarti F sama dengan 1 juta dikali 0,12 dimana bunganya di 12 persen pakas 5 karena ini 5 tahun terus dihitung dapat 1 juta 1,7623 juta nah terus dengan jangan tabel jadi kalau misalkan menggunakan tabel hanya dilihat berapa nilai komanya di tabel aja jadi kalau misalkan kalian punya buku ekonomi udah beli buku ekonomi teknik yang di belakang itu ada tabel bunga nah itu bisa dilihat tabel bunganya jadi tinggal dimasukkan F sama dengan 1 juta dikali nah cara mencarinya ada di tabel bunga itu langsung F per P koma 12 persen koma 5 nah tinggal dibaca nanti ketemu hasilnya adalah 1,762 tidak dikalikan jadinya 1,762 jadi sudah langsung dibulatkan seperti itu hasilnya sama dengan kas periode yang sama ratas seringkali dijumpai aliran kas teratur setiap akhir periode mulai periode 1 dengan dengan periode sampai dengan periode N dan besarnya selalu sama disebut dengan aliran kas serial bagaimana hubungan ekivalensi dengan nilai sekarang atau nilai masa depan nah nilai masa depan yang ekivalensi dengan pembayaran serial sebesar A setiap periode adalah sama dengan A A itu maksudnya annual ya jadi jadi kan kalau misalkan F itu feature P itu present A itu annual jadi yang sama rata jadi istilahnya kalau misalkan kalian dijilin itu istilahnya sama rata seperti itu jadi rumusnya adalah F sama dengan A itu dibuka kurung besar terus 1 tambah I dikurang 1 per I nah faktor tersebut equal payment series compound amount factor atau EPS CAF dengan simbol F per A koma I koma N nah nilai ekivalensi tahunan dari aliran kas pada akhir N periode yang akan mendatang itu jadi kalau misalkan dibalik ininya A sama dengan F I per 1 tambah I pangkat N minus 1 jadi kalau misalkan menggunakan nilai P gimana jadi faktor yang disebut equal payment series thinking fun factor atau EPSS FF dengan simbol A per F koma I koma N nah sekarang dari aliran kas serial lah jadi P sama dengan jadi kita mencari P nih kan P sama dengan A nah kan kalau misalkan tadi kalau misalkan P itu F nya gimana diubah ngubah F nya jadi kan otomatis sama dengan A buka kurung 1 plus I pangkat N minus 1 per I buka kurung 1 plus I pangkat N kalau turut kurung besar nah disebut equal payment series present word factor dengan simbol P per A koma I koma N jadi contoh ini adalah jika seseorang menabung 100 ribu setiap bulan sama 25 bulan dengan bunga 1 persen ke bulan berapa yang ia miliki pada bulan ke 25 tersebut nah solusinya adalah jadi menggunakan diagram arus kas nah kalau dihitung langsung daripada fiturnya jadi pakai F sama dengan A ada buka kurung F per A koma I koma eh persen koma N jadi nilainya adalah 100 ribu dikali kalau misalkan dimasukin ke dalam tabel bunga dibuka ekonomi jadi nilainya adalah 28,243 jadi totalnya adalah sebesar 2.824.300 rupiah itu selama 25 bulan jadi jadi pada bulan ke 25 uang yang dimiliki adalah sebesar 2.824.300 rupiah jadi ketika dia nabung 25 bulan 100 ribu kan harusnya kan jadinya 22.500.000 rupiah tapi karena ada bunga tersebut jadi tambahan sebesar 324.300 rupiah ini adalah tadi rangkuman daripada tabel-tabel sorry dari rumus-rumus bunga ini adalah latihan tugas jadi kalian kerjakan tugas ini jawaban ditulis tangan di kertas polio di foto di scan atau di foto dan di kirim ke email saya iksan.adiasa atau ts.ac.id dan suriani sumbawa at jima.com panjang lambat 7 Oktober 2020 jam 23.59 jadi yang emang mau nilai aja yang silahkan kerjakan ini rumusnya materinya ada di e-learning ya oke kelasnya sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh